Halo teman-teman, kamu hobi olahraga Hati-hati, punggung kamu bisa gampang cedera Karena teknik yang kurang benar Atau karena memaksa, karena pengen olahraga berat Akhirnya kamu maksa banget So, hari ini kita akan rehabilitasi tulang-tulang punggung kita Dan otot-otot yang ada di dalamnya Supaya kita bebas dari cedera Dan juga merawat tulang kamu sejak dini Ikutin terus ya Eh, olahraga yuk! Halo, kembali lagi dengan aku Elaine Kita taruh dulu sepatu kita dan kita akan relaksasi Hari ini kita pakai yoga block ya Kalau kamu nggak punya, bisa diganti dengan buku Atau dengan guling atau bantal yang tepel Berbaring, tekuk dua lutut dan peluk lutut kita Ke arah dada Inhale Exhale Selaraskan detak jantung kamu untuk relaksasi Kerasnya lantai akan memijat punggung kamu di posisi ini Lagi, inhale Exhale Naikkan leher dan cium lutut kamu Supaya punggungnya semakin kena sama lantai Lakukan senyaman yang kamu bisa Dan goyang ke kiri Ke kanan Kiri Kanan Perlahan banget Next, ambil jari kaki kamu dan buka lututnya ke arah luar Jadi kita ada di posisi butterfly Dan kita luruskan Tekuk Nah, semakin kerasakan pijatannya di tulang punggung Luruskan sebisa yang kamu bisa Nggak perlu memaksa Stay di butterfly Twist ke kiri Dan ke kanan Twist lagi kiri Kanan Dan tahan di sini Atur lagi nafasnya jangan lupa ya Harus panjang Next, kita akan tekuk kaki kanan Dan badannya akan ditwis ke arah belakangnya Lihat atas bagi kamu yang belum bisa terlalu deep Dan inhale panjang Exhale panjang Luruskan tangan Dan taruh di sisi kanan kamu Kalau kaki kanan yang tekuk Berarti yang lurus Tangan kanan juga ya Atur nafas kamu Dan masukkan oksigen sebanyak-banyaknya Ke ruas tulang Dan ke otot-otot kamu Yang bekerja keras saat kamu olahraga Ambil jari kaki kamu Dan tekuk ke arah belakang Dan kita akan stretch Hip flexor kita Dan quads kita Yang mungkin kaku Karena gerakan squat Atau deadlift Kita relaksasi di sini Jarinya mengarah ke arah pantat ya Kalau bisa nempel Kalau gak bisa Lakuin sejauh yang kamu nyaman Sekarang ganti kaki kiri yang ditekuk Kayak mau ambil guling Lihat ke atas Bagi kamu yang masih Belum bisa twist terlalu deep Kita panjangkan punggung kita Supaya Tambah panjang Dengan gerakan twist Inhale Exhale Luruskan tangan kiri Dan twist ke kiri Kalau belum nempel Melayang dulu gak apa-apa Karena kalau nempel Memang agak deep ya Agak dalam Jadi mungkin kalau kalian belum lentur Belum bisa nempel Kita juga stretch shoulder Dan dada kita yang kaku Mungkin karena postur buruk Kita akan panjangkan lagi Di sini Lakuin senyaman yang kamu bisa Tidak ada perlombaan di sini Yang ada hanyalah Kamu dan tubuh kamu Yang ingin direlaksasi Dan ingin lebih nyaman Dengan body awareness Yang akan kamu punya Next kita akan ke baby pose Kedua lutut Mengarah ke dada Tekuk Dan turunin ke bawah Senyaman yang kamu bisa ya Tidak perlu sedip ini Kalau kalian gak bisa Pegang aja petisnya Kalau kalian mau challenge Kita pegang di Jari kaki Dan gerakan ke kanan Kirinya lurus Kiri Kanannya lurus Gantian ya Kalau kamu belum bisa lurus Tekuk aja gak apa-apa Tapi twist Nah ini gerakan paling enak banget Kita luruskan Telapak kaki kita Menghadap ke Langit-langit Dan lurus lututnya Abs engage Masuk Dada terbuka Paru-paru semakin terbuka Dan masuk oksigen Lebih banyak Abs engage Jangan lupa perutnya Jangan gini Tapi gini ya Inhale Exhale Tahan disini Biarkan peredaran darah Di kaki juga lancar Angkat lehernya Sambil pegang paha belakang kamu Stay disini Tangannya ke belakang Inhale Exhale Tekuk lagi Dan kita akan angkat pantat kita Dengan tangannya masih di belakang ya Tangannya lurus ke belakang Pantatnya angkat tinggi Turunkan pantat Dan kita akan duduk Di sini Dan child's pose Panjangkan lagi jarinya Jadi jarinya enggak melayang Enggak nganggur Tapi ditekan lantainya Supaya dari jari sampai tulang ekor Panjang Geser ke kanan sedikit Sambil pegang buku kamu Atau guling kamu Dan kita Chaspose di kanan Dan kita chaspose di kanan Dorong buku kamu itu Supaya lebih jauh Supaya tangannya lebih panjang Jangan tekuk ya Relaksasi punggung itu penting loh Di punggung banyak banget syaraf Yang mengalir ke kaki Dan mungkin banyak gerakan yang Bisa merusak aliran itu Jadi kita stretch Di sini Relaksasi Ganti kiri ya Panjangkan lagi Jangan lupa tangannya Jangan tekuk Taruh yoga bloknya di tengah Tepat di tulang punggung belakang kita Yang bagian bawah Lower back Luruskan tangan kamu ke belakang Jari panjang ke belakang Di sini kita akan Buka dada kita Yang mungkin Bungkuk Atau tertutup Jadi kita akan Buka dada kita Sebagaimana Dada kita tuh Mestinya terbuka loh Tapi karena postur bungkuk Jadi menutup Inhale Exhale Inhale Panjang Exhale Panjang lagi Kita akan Pindahkan yoga blok Atau buku kamu Ke arah pantat Jadi tepat di bawah pantat ya Dan kaki kiri di bawah Kaki kanan di atas Dan tekuk kaki kanan yang ada di atas ya Dan biarkan kaki kirinya Dan biarkan kaki kirinya ke bawah Secara bebas Dengan bantuan gravitasi Kita akan Stretch hip flexor kita Di posisi ini Jadi gak perlu dipaksa Kita hanya butuh gravitasi dan berat badan kita untuk stretchingnya Gak ada pemaksaan anarkis disini Ingat itu Ganti kaki kiri yang ditekuk Kaki kanan lurus Peluk kaki kiri kamu Luruskan Pajangkan kaki kanan Dan biarkan Menggantung Breathe Lepaskan semua ketegangan kamu Melalui exhale Lepaskan ketegangan Lepaskan syaraf-syaraf yang mungkin kejepit Otot-otot yang mungkin nyeri Lepaskan semua Exhale Pindahkan yoga blok Atau buku kamu Ke middle back Jadi di punggung yang bagian tengah Dan luruskan jari kamu Ke arah belakang Kakinya ditekuk aja ya Boleh pejamkan mata Dan nikmati pose ini Dada terbuka Lower back disupport Sama buku atau yoga blok kamu And breathe Majukan lagi yoga bloknya Ke arah upper back Dan panjangkan tangan ke belakang Kali ini Coba lutut kamu lebih lurus ya Kalau bisa lurus 100% Tempelin tangannya ke lantai Buka dada Buka shoulder Pernafasan akan semakin lega Dan panjang Pejamkan mata kamu Nikmati pose ini Next ambil buku lagi Atau Pindah yoga blok kamu Ke arah yang lebih panjang Nah Supaya lebih Deeper lagi Stretchnya Kalau buku kamu cuma satu Ambil buku lagi ya Buka tangan kamu Seperti posisi butterfly Supaya shoulder Semakin terbuka Komen di bawah ya Kamu pakai property apa Atau kamu punya yoga blok di rumah Jangan lupa komen di bawah Supaya kita bisa ngomong-ngomong bareng Dan komunitas hidup sehat Lebih jalan lagi Sekarang luruskan tangannya ke belakang Nikmati pose ini Pejamkan mata kamu Kembalikan lagi Yoga blok Ke posisi yang rendah Biarkan support middle back kamu Dan kamu peluk lutut kamu lagi Pindahkan yoga blok kamu Dan kita coba di posisi ini Lebih panjangkan lagi Spine kita Kalau kamu masih belum bisa Tidak perlu lakuin ini ya Karena ini lumayan susah Bagi beginner Cara mudahnya adalah Support dengan tangan kamu Jadi Tangan kamu tuh pegangin Di daerah bokong Supaya bantu kakinya Buat ke belakang Buat yang bisa Stay di sini Jangan lupa Bernafas Goyang kaki Jika kamu bisa Ke atas Ke bawah Ke atas Ke bawah Dengan support Tangan kamu Kita kembali di posisi duduk Dan terakhir Kita ke child's pose lagi Nah bedakan child's pose yang tadi dengan yang sekarang Pasti yang sekarang lebih nyaman Dan kerasa lebih panjang daripada yang tadi Breathe Yeay terima kasih udah menghabiskan waktu bareng aku Jangan lupa subscribe ya Jika kamu mau 5 video baru setiap minggunya 5 video tentang olahraga Kelas yoga Kelenturan Bakar lemak Semua ada di sini Jangan lupa Klik tombol loncengnya juga ya Jangan ketinggalan Thank you Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa